Intro Kembali lagi di Pagi-Pagi Pasti Happy Oke lindinya sekarang Kalau Angela Lee gak bisa bayar lo apa yang lo lakukan Kemarin lawyer saya sih bilang Sebetulnya saya gak mau jalur hukum Cuman Angela bilang udah lewat lawyernya dia Akhirnya saya tersinggung akhirnya saya pake lawyer Tapi lawyer saya hari ini udah panggil baik-baik Pihaknya Angela gak tau jadinya gimana Tadi lo sempat bilang kalau Angela pake lawyer Lo gak bakal menang gitu Angel gak bakal menang Karena pak gini Shishi Saya sama Angela kita sama-sama jalur hukum Oke saya mungkin gak terima lagi uang saya kembali Tapi secara hukum saya memang gak salah Karena itu saya yakin saya bisa menang gitu loh Itu lawyer saya juga bilang begitu gitu Bagaimana menurut kau Ferry? Kalau saya sih simple aja sih Ini kan awalnya simpan meminjam uang ya Jadi sebetulnya sepatutnya lah Angel mengembalikan dong Iya harus gitu sih Jadi kasih kesempatan Angel aja Dikasih waktu untuk mengembalikan Itu aja sih yang paling poin Sebetulnya saya kan dari awal udah kasih kesempatan untuk jangkanya Maksudnya jangkanya jangan sampai 2 tahun Jangan setelah sampai setahun gitu Kalau untuk kasus yang Lee ini memang sudah saya pelajari Memang tetap biar bagaimanapun juga Angel harus mengembalikan Tapi kalau yang lain itu adalah perdata Karena dia bolak-balik transfer kembali Transfer kembali diberi keuntungan yang besar Berarti itu jelas-jelas udah perdata Gak ada pidananya Tapi kalau yang Lee memang betul Satu hal Angel mungkin gak di penjara? Ya walau-walau kita gak tau ya Tapi yang jelas kami sebagai penasihat hukum Akan membela agar Angel mendapatkan hak-haknya nanti dalam proses di kepolisian Terima kasih banyak mudah-mudahan yang terbaik buat semua Lee Buat Angel terbaik Abis ini ngobrol baik-baik ya Terima kasih banyak sampai ketemu lagi di pagi-pagi pasti Happy Sampai ketemu hari Senin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh